Memang sangat luar biasa hasilnya teman-teman Tiga bahan sederhana, pupuk yang terabaikan, bahkan dibuang begitu saja Padahal tiga bahan ini sangat super duper dahsyat hasilnya Bahkan mampu menjadi pupuk penyangi NPK pabrik Yang nantinya membuat teman-teman tidak perlu membeli pupuk Sehingga teman-teman bisa membuat pupuk sendiri di rumah Karena selain dari bahannya yang sangat sederhana Tentunya bahan-bahan ini juga mudah sekali untuk kita dapatkan Namun tiga bahan sederhana ini sering disepelekan bahkan dibuang begitu saja Padahal ini sangat bermanfaat sekali untuk segala jenis tanaman Yang nantinya mampu membuat, mempercepat untuk pertumbuhan Dan juga proses melebatkan buah dari segala jenis tanaman Jangankan pohon besar teman-teman Pohon kecil pun bisa dipaksa berbuah Oke pada video ini petani kreatif akan berbagi Tiga bahan sederhana pupuk yang terabaikan bahkan dibuang begitu saja Namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk tanaman Buat teman-teman yang ingin tahu Silahkan tonton video ini sampai akhir Jangan lupa dukung terus dengan cara like, share, dan subscribe di bawah video ini Agar nantinya saya semakin semangat untuk terus berbagi video-video bermanfaat lainnya Oke kita lanjut Seperti apa proses peracikan dan bahan apa saja yang akan kita gunakan Cukup simak video ini sampai akhir Oke sobat kesemuanya Jadi jika tiga bahan sederhana ini mampu menjadi pupuk super dasat Bahkan 100 kali lebih kuat hasilnya bila dibandingkan dengan pupuk NPK pabrik Kenapa kita harus membeli pupuk teman-teman Nah tiga bahan sederhana ini Bahan-bahannya yang sangat sederhana dan juga mudah kita temukan Tentunya ini hanya dari bahan-bahan dapur Di bagian yang pertama ada garam kasar Nah ini seperti ini Jadi jika tidak ada garam kasar Teman-teman bisa menggunakan garam yang halus ya Tidak apa-apa Malah lebih bagus nanti Nah jadi bahan yang kedua ada micin Atau miwon seperti ini Teman-teman bisa menggunakan yang jenis miwon seperti ini Ataupun sasa ya Itu bisa kita gunakan Nah jadi ini untuk micinnya tidak perlu saya beli Karena ini kebetulan Saya ambil di dapurnya ibu saya Kita jadikan sebagai pupuk nanti Nah jadi untuk yang ketiga Ada ayat cucian beras yang sudah kita fermentasi selama tiga hari Nah ini lanjut kita akan meraciknya menjadi pupuk super dasar Tantinya tanpa kita harus membeli pupuk Jadi teman-teman tidak usah risau Berkaitan dengan harga pupuk yang makin mahal dan semakin langka Pada video ini petani kreatif akan berbagi solusinya Bagaimana kita proses Proses mudah membuat pupuk super dasar Dari tiga bahan sederhana ini Yang mampu mengalahkan khasiat daripada Pupuk NPK pabrik Oke kita lanjut Oke teman-teman semua Jadi disini kita sudah menyiapkan ember plastik seperti ini Sebagai wadah nantinya untuk melakukan peracikan Jadi untuk air cucian berasnya ini ukuran 1 liter ya Nah untuk 1 liter air cucian beras ini nantinya kita akan menggunakan Seukuran 2 sendok daripada garam kasar Dan juga nantinya micin ini teman-teman Ini kita gunakan 2 sendok 2 sendok ya teman-teman Jadi 2 sendok micin dan juga 2 sendok garam kasar Untuk ukuran 1 liter air cucian beras Oke langsung saja kita masukkan untuk air cucian berasnya Kita tuangkan dalam ember yang sudah kita siapkan seperti ini Nah ini untuk air cucian berasnya kita fermentasi selama 3 hari saja teman-teman Ini langsung bisa kita racik untuk menjadikannya pupuk super dasar Yang nantinya membuat teman-teman tidak perlu membeli pupuk Oke Jadi kita akan lanjut untuk mengukur takaran garam kasar dan juga micin Yang kita gunakan Ya ini 2 sendok makan Oke ini untuk garamnya kita gunakan ukuran 2 sendok makan ya teman-teman Ini garam kasar Ini untuk garam teman-teman bisa beli dan juga kita bisa mencarinya di bahan-bahan dapur Oke jadi ini kita masukkan 2 sendok ukuran 2 sendok makan ukuran 1 liter untuk air cucian berasnya Ini untuk garam kasarnya dan nantinya kita akan samakan dan juga micinnya untuk ukuran 2 sendok makan untuk ukuran 1 liter air cucian berasnya teman-teman Nah jika nantinya teman-teman membuat ukuran yang lebih besar untuk pupuknya teman-teman bisa menggunakan lebih karena itu akan nantinya lebih bagus lagi teman-teman Oke ini kita ukur untuk micinnya ini ukuran 2 sendok makan seperti ini Kita masukkan Nah seperti ini Oke cukup Nah ini untuk garam kasar dan juga micinnya Sudah kita masukkan Kita lanjut untuk melakukan pengocokan sepertinya atau kita aduk-aduk saja Supaya nanti garam dan juga micin ini bisa tercampur dengan merata dengan air cucian beras yang sudah kita masukkan seperti ini Nah jadi langkah selanjutnya setelah kita melakukan pengocokan seperti ini atau kita aduk menjadi sudah merata seperti ini Bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol Jadi menurut saya sesuai dengan pengalaman saya ini lebih bagus kita fermentasi dulu baru nantinya kita akan aplikasikan pada tanaman Karena nanti akan berbeda hasilnya pupuk yang fermentasi dengan langsung kita aplikasikan pada tanaman Menurut saya ini lebih bagus kita fermentasi dulu Jadi tidak harus terlalu lama untuk fermentasi Ini bisa kita fermentasi selama 3 hari ataupun 2 hari ya Paling lama itu 3 hari Ini langsung nantinya bisa kita aplikasikan pada tanaman Ada pun untuk cara pengaplikasiannya Teman-teman cukup siramkan di sekeliling pokok daripada tanaman teman-teman Jadi cukup dengan kita siram-siram Tidak menggunakan untuk sistem semprot Oke Nah setelah kita aduk seperti ini sudah merata Bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol Untuk melanjutkan fermentasi selama 3 hari Barulah nanti kita akan aplikasikan pada tanaman kita teman-teman Nah untuk pupuk ini teman-teman bisa memupuk tanaman jenis apapun nantinya Jadi bukan hanya tanaman durian, tanaman cabai ataupun tanaman alpukat bahkan yang lainnya Jadi teman-teman bisa melakukan pemupukan untuk tanaman jenis apapun Nah jadi setelah kita aduk seperti ini dan merata Langkah selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol Ini sudah kita siapkan botol Oke kita masukkan Oke kita masukkan lagi ke dalam botol Nah jadi untuk fermentasi usahakan kita taruh di tempat yang teduh ya teman-teman Bukan kita taruh di bawah sinar matahari seperti fermentasi untuk pupuk PSB Jadi ini beda Ini kita taruh di tempat yang teduh Jangan kita simpan di tempat yang panas Oke ini kita masukkan kembali ke dalam botol Kita fermentasi selama 3 hari Barulah nanti akan kita aplikasikan pada tanaman Nah jadi untuk pengaplikasian sudah saya jelaskan tadi ya Teman-teman cukup melakukan penyiraman pada sekeliling pokok tanaman teman-teman Oke ini sebelum kita fermentasi atau sebelum kita taruh Ini kita kocok dulu seperti ini Agar nantinya benar-benar bisa merata Dan bisa tercampur dengan bagus nantinya Untuk garam kasar, micin, dan juga air chicken brosnya Sehingga nanti mampu menjadi pupuk yang super nantinya Oke Jadi segitu saja video hari ini Semoga bermanfaat Ini akan kita fermentasi selama 3 hari Barulah nanti kita akan lanjut untuk melakukan pengaplikasiannya pada tanaman Segitu saja video hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung Dan juga yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar saya semakin semangat untuk terus berbagi video-video menarik lainnya dari channel ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton